Hai hai hai, mari kita belajar Halo anak-anak, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya nak Nah hari ini kita akan belajar SBDP Masih dari tema 3 dengan subtema Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Peserta didik mampu membuat karya mozaik Nah mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut Atikan kedua gambar berikut Disebut apakah karya tersebut? Nah kemudian Apa bahan yang digunakan untuk membuat karya tersebut? Nah bagaimana cara membuat karya tersebut? Nah seperti gambar yang kalian lihat Kita harus tahu dulu apa itu mozaik Nah mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis Untuk ditempelkan pada sebuah bidang Nah bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat mozaik? Nah misalnya bisa menggunakan biji-bijian Potongan kertas, potongan kaca, pecahan ubin Atau juga bisa menggunakan kulit telur Sehingga menjadi satu gambar yang baru Kita akan belajar membuat satu contoh karya mozaik Nah yang pertama kita siapkan dulu bahannya Yaitu kertas origami, kertas kosong, pensil dan juga lem kertas Nah yang kedua langkahnya adalah Kita buat pola kosong pada kertas kosong Langkah berikutnya Sobeklah kertas origami menjadi potongan-potongan yang kecil Nah kemudian Beri lem pada bagian yang sudah kalian gambar Nah berikutnya Tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola yang sudah kalian gambar tadi Nah kemudian Lakukan terus hingga menutupi seluruh pola dengan sobekan kertas origami Nah inilah contoh karya mozaik Dengan menggunakan bahan potongan kertas origami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!